ya nggak ada ya tinggal bareng aja karena aku udah terlalu mandiri kan dari kemarin gitu papa mama apa-apa juga mandiri jadi pas sekarang papa nggak ada ya ya pengen nemenin mama aja gak ada biasa-biasa aja mama happy-happy enjoy-enjoy dengan temennya dengan kesibukannya kita ketemu hampir setiap hari kita ketemu atau saya ke rumah mama atau kita mama ke butik atau kita diner atau kita lunch gitu jadi menyempatkan waktu aja apa sih yang dikangenin mungkin pada saat rumah ini ada mungkin sekarang udah tidak ada sama kalau yang dikangenin sih karena memang aku juga dari dulu juga nggak tinggal sama mama papa dekat ya gitu tapi kalau misalnya yang dikangenin ya itu kalau misalnya kayak pagi biasanya kan papa yang nyapa duluan di grup tapi sekarang nggak ada Kak berarti semua barang-barang Kak Igun yang di apartemen akan dipindahkan semua ke rumah mama ya ganti barang baru lah rumah baru barang baru ngapain barang lama dibawa-bawa ibu saya bukan tipe ibu yang melo bukan tipe ibu yang minta dikasihanin gitu dia enjoy dengan kehidupan dia dan dia juga bukan tipe yang melo gitu sih ya kalau dia ada kesedihan pasti wajar ya karena teman hidup dia yang pergi kan tapi kalau selebihnya mamaku termasuk ibu yang asik sih mungkin pernah nanya pasangan Kak Igun nggak udah nyambungnya udah nggak jelas bye kempas Kak Igun sempat dijodohkan sama Kela pilihan nggak ada yang dijodohin itu pilihan saya sendiri nggak ada nggak ada itu pilihan saya sendiri oke ya terima kasih kalau saya sih melakukan investasi yang pasti-pasti aja sih nggak pernah mau coba aneh-aneh kenapa nggak tertarik sama mas? bukan yang nggak tertarik tapi saya takut aja oke makanya kenapa mas? ya aku kalau beli emas ya pakai emas buat perhiasan sih buat yang aku pakai hmm memang nggak tertarik dengan yang mas batangan atau apa? oh kalau mas batang punya ya